Intro Gejala saja untuk sebagai orang awam memang lebih sering dilihat dari bintik-bintik merah yang sering dilihat di tangan ya namanya peteksi ya meskipun itu sekarang sudah tidak terlalu spesifik gitu ya yang pasti kita yang dilihat memang bahwa dia demam berdarah atau tipe dan lain sebagainya ya dan lain sebagainya dari pemeriksaan ini laboratorium gitu dimana trombosit hematocritnya dilihat apakah trombositnya semakin menurun atau tempat hematocritnya bagaimana itu yang dilihat tapi kalau sebagai gejala-gejala memang gejala demam berdarah hampir mirip sih dengan tipis ya gitu atau teman biasa gitu ya tetapi memang yang membuat dia berdarah pas menjadi teman berdarah ya memang harus peksa laboratorium ibu-ibu lebih ibu-ibu yang khawatir biasanya kalau sudah tiga hari gitu ya tiga hari panas sudah dikasih obat panas tetapi turun naik lagi turun naik lagi dengan kayak pelana kuda maka dokter-dokter sudah prepare sudah lebih concern untuk pesa darah kalau sudah pernah kena demam berdarah bisa kena lagi atau tidak kena lagi bisa kena lagi bahkan kadang-kadang kalau pernah kena demam berdarah sudah kena lagi kemungkinan justru grade-nya lebih tinggi jadi tadinya dicempat panas bisa dinyur hemorajik jadi ada perdarahan dan lain sebagainya memang lebih dikhawatirkan gitu ya untuk ini untuk kok dia kena yang kedua kalinya banyak sekali masukan-masukan bahwa oh dia kok misalnya minum ini makan ini gitu ya sampai sejauh ini banyak orang yang menyarankan makan jus jambu makan apa tuh buahnya merah-merah tapi sejauh ini belum pernah ada penelitian yang mengatakan bahwa kok kamu makan jus jambu maka ya jadi itu hanya oh ternyata si A waktu itu anak saya demam berdarah saya kasih jus jamburut ya tapi ternyata kombositnya lebih cepat naik gitu ya atau yang lainnya mungkin daya tahan tubuhnya dia semakin baik sehingga virusnya semakin menurun sehingga kombositnya semakin naik tapi untuk apakah ada juga obat Cina dan lain sebagainya kan sampai saat ini belum pernah ada penelitian apakah kombosit naik karena apa tapi banyak aja orang awam yang untuk ini karena dia virus jadi ditentukan dengan kondisi tubuh kekuatan tubuh ya karena dia virus jadi dengan top pada tahan tubuhnya meningkat maka virus itu akan semakin menurun terima kasih Terima kasih.